Ukraina terguncang, tiga berkadi pasukan elit Ukraina koncar kajir dibantai Cetempur Rusia hingga habis kekalahan Ukraina semakin nyata, bendera putih dikibarkan. Tuh ji, ak XP, daude, do mermor Bolendria ulican Yang, tiga berkata. Olova na borisnya. Terima kasih Tiga Brigade Satuan Elit Militer Ukraina jadi sasaran serangan jet tempur Rusia Tembakan rudal dan juga bom Angkatan Udara Rusia VVS menghabisi dan juga membunuh sejumlah prajurit dan menghancurkan basis persenjataan yang dipasok oleh Barat Informasi diungkap oleh Kepala Pusat Perskelompok Pasukan Barat Angkatan Bersenjata Rusia Kolonel Sergei Sivinsky Dalam keterangannya Sivinsky menyatakan jika serangan kelompok udara militer Rusia diarahkan ke Brigade Pasukan Khusus ke-1 Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan Brigade Mekanis terpisah ke-92 Angkatan Darat Ukraina Penerbangan kelompok itu melakukan serangan rudal dan juga bom di titik-titik penempatan sementara Brigade Operasi khusus ke-1 Ucap Sivinsky dikuti FIFA Militer dari kantor berita Rusia Riano Vosti Dan serangan itu juga menyasar area konsentrasi personel senjata dan juga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan ke-92 serta unit pertahanan teritorial katanya Lebih lanjut Sivinsky membeberkan keberhasilan Pasukan Artileri Rusia dalam pertempuran di arah kota Kupans Oblast Provinsi Karkiv Dengan menggunakan Miriam Swagrak 2S-3 Akatsia dan 2S-19 MSTA S Pasukan Artileri Rusia menghabisi 2 awak mortir militer Ukraina yang menembaki pemukiman sipil Lo Zofaya dan juga Sapan Dana dari Statrista dan juga Fisinovi Akibat serangan ini unit militer Miriam yakni D-2152mm dan D-3122mm milik tentara Ukraina hancur lebur Selain itu militer Rusia menggagalkan 5 upaya untuk merotasi unit di garis zona pertahanan tentara gabungan ke-6 Angkatan Bersenjata Ukraina Rusia kerakan pasukan pembunuh tank ke medan perang Ukraina Rusia sedang mengumpulkan kelompok-kelompok pembunuh tank yang akan melawan lapis baja modern yang disediakan ke Kiev oleh para pendukung baratnya Langkah tersebut diungkapkan seorang pejabat pertahanan senior Rusia dalam wawancara yang dirilis berbicara kepada saluran TV Vesda Evgeny Arifulin yang mengepalai pusat pelatihan militer yang berlokasi tidak jauh dari Nisni Novgorod di Rusia Tengah mengatakan perintah untuk membuat unit tersebut telah dikeluarkan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yunus Bekyevkurov militer Rusia kemudian mengembangkan pedoman instruksional untuk mencapai tujuan itu yang diterapkan di tempat latihan menurut dia ini adalah pekerjaan sistemik berskala besar yang dilakukan di tingkat negara ujar pejabat militer itu Arifulin menjelaskan selain pemburu tank tim fasilitas ini juga melatih anggota layanan di beberapa bidang mengajari mereka cara menembak dari artilleri atau mengoperasikan berbagai sistem rudal fasilitas itu dapat menginstruksikan sebanyak 700 tentara sekaligus menurut pejabat itu dengan fokus menangani lapis sebaja barat Arifulin mencatat militer Rusia telah mempelajari semua tank ini termasuk M1 Abram Amerika Leopard Jerman Challengers Inggris dan Leopard Perancis kami tahu semua kekuatan dan kelemahan mereka dan melatih personil untuk melawan ungkap dia anggota kelompok pemburu tank sedang dilatih oleh instruktur veteran yang telah melihat aksi dalam beberapa konflik dalam beberapa dekade terakhir termasuk kampanye militer yang sedang berlangsung di Ukraina Vesda melaporkan yang menambahkan kelompok ini hanya terdiri dari sejumlah kecil tentara yang sebagian besar dipersenjatai dengan peluncur peluru kendali anti-tank dan sebagian besar menggunakan drone pengintai pada akhir Maret Presiden Rusia Vladimir Putin memperkirakan Ukraina akan menerima lebih dari 400 tank buatan barat tank sudah mulai tiba di Ukraina dengan Kementerian Pertahanan Jerman menyatakan bulan lalu bahwa 18 tank Leopard 2A6 serta amunisi dan suku cadang telah mencapai tujuan mereka awal tahun ini beberapa pebisnis dan pejabat Rusia menawarkan hadiah uang tunai untuk penghancuran peralatan militer barat di Ukraina pada Januari misalnya Alexander Osipov gubernur wilayah Zabaikalski Rusia menandatangani perintah yang menjanjikan kepada tentara lokal 3 juta rubel untuk menangkap tank Leopard 2 yang beroperasi atau 1 juta rubel untuk menghancurkannya Moskow telah berulang kali memperingatkan barat bahwa pengiriman senjata ke Kif menjadikannya peserta langsung dalam konflik tersebut mengomentari pengiriman tank ke Ukraina Sekretaris PS Kremlin Dmitry Pesko mengatakan lapis baja ini akan terbakar seperti yang lainnya dan tidak akan mengubah hasil akhir dari permusuhan selamat menikmati selamat menikmati